Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Amin. 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 Baik. Amin. 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 Tadi sudah kita mulai dengan bacaan Sayyidib Istiqbal, kemudian dilanjutkan dengan doa. Saya kira mungkin kita harus hafalkan doa-doa itu yang nanti kita doakan untuk anak-anak kita. Karena itu doa Rasulullah kepada sahabat yang benar-benar Ibu Abad. Doanya, Allah mefaktifu fiti wa'limhu at-ta'lin. Ya Allah, semoga Allah menjadikan anak ini yang faktif, faktif itu artinya mengerti, faham tentang agama. Wa'limhu at-ta'lin. Dan semoga dia menguasai, tahu dan mengerti tentang Ibu Ibu Tafif atau Ibu Ibu At-Babad. Itu doa Rasulullah kepada sahabat Ibu At-Babad. Supaya memudahkan untuk menghafal Tuhan, memahami dan menerahah. Rasulullah kepada sahabat Ibu At-Babad. Rasulullah kepada sahabat Ibu At-Babad. Faktif ha'faktif. Faktif ha'faktif. Faktif ha'faktif ku. Kalau suhu ramir-ramir, na, Allahumma faktif na. Allahumma faktif na fiti wa'limna at-ta'lin. Dan tadi doa Sayyidul Ibu Tafifanya, mungkin harus kita hafal. Allahumma antarabbana la bilaha illa asa. Faktif ha'faktif. Wa nahnu ibadika. Bukan. Wa nahnu adhika wa nahnu ala ahdika wa'lima sotokna. 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 Ya. Ibadika itu ni. Doa Sayyidul Iztikfar itu doa pengakuan kita minta ampun sama Allah. Dan yang kedua pengakuan atas doa pembosa yang telah kita perbuat. Nahnu ala ahdika wa'lima sotokna. Ya. Jadi kalau doa untuk diri sendiri itu untuk sayang. Kita itu pakai ni. Astaufirullah. Kalau untuk sama-sama. Astaufirullah. Lalu tadi doanya abu'ulaka. Tapi untuk diri sendiri. Tapi untuk banyak. Nabu'ulaka. Nabu'ulaka. Nahnu ala ahdika alayna. Nabu'ulaka. Nabu'ulaka. Nabu'ulaka itu mengakui. Mengakui atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Itu harus hafal itu. Ibu itu. Tak sabar. Tak sabar. Tak sabar. Hadis. Ya. Jadi doa. Itu. Boleh ditukar untuk. Diperuntukkan untuk diri sendiri. Ataupun juga untuk jamaah. Karena ada juga di dalam Al-Quran itu disebutkan. Wabdihabni minlazutka zuryatan sajibatan naqasan ya su'a. Kalau untuk bersama-sama. Wabdihabni minlazutka zuryatan sajibatan naqasan ya su'a. Ada juga yang doa. Kita lebih tinggi. Jadi banyak. Yang diperuntukkan untuk kita. Dan untuk saya. Reb. Ibu-ibu yang. Saya hormati dan dimulihakan. Dan dirahmati oleh Allah SWT. Mohon izin. Kita untuk sama-sama kembali. Bertemu. Dan memuajah. Dalam majlis ibu ini. Semoga kehadiran kita. Dijatakan oleh Allah. Sebagai amal kebaikan. Amin. Amin. Pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu. Saya akan mengawali. ini. Dari Al-Qur'an. Surat Al-Mu'linun. Ayat 115. Al-Mu'linun. Ayat 115. Surat Bapak Al-Mu'linun. Al-Mu'linun. Bukan Al-Mu'linun. Bukan. Al-Mu'linun. Ya. Surat Al-Mu'linun. Ayat 115. isi ayatnya Mungkin juga ada yang boleh membaca Al-Mu'minud ayat 115 11 11 11 11 11 12 13 13 14 14 15 14 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33 34 34 34 33 34 36 37 38 37 38 39 39 38 tidak ada yang sia-sia penciptaannya. Apalagi manusia. Makhluk, seisi makhluk yang ada di atas muka bumi ini, terutama manusia khususnya, apalagi yang lain, ada makhluk-makhluk yang lain, ada jinn, ada syaitan, kemudian sembuhan, pelora dan fauna, planet dan macam-macam. Itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada maksud dan setuju. Nah, hari ini kita lebih khusus akan membahas tentang manusia, kita sendiri. Kita itu di dalam Surat At-Sin, saya kira mungkin hafal semua itu ya. Yang Surat At-Sin ayat lima. Mungkin kita hafal ayatnya, tapi mungkin kita belum tahu maknanya. Ayat ini yang memberikan penegasan bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbaik, kita ada di atas makhluk-makhluk yang lain. Dibandingkan dengan malaikat, kita paling baik. Dibandingkan dengan binasa, itu juga paling baik. Ahtan dan takwil. Takwil itu sebaik-baik. Jadi, ada kata ahtan. Mungkin bapak ibu-ibu, kalau mendengar kata khususnya, khususnya itu kan baik. Nah, mp al-khususnya. Nah, khususnya itu kan baik. Tapi kalau lebih baik, itu ahtan. Jadi, kata apa ya bahasa, kalau di Indonesia bahasanya suplatif. Jadi, menggambarkan sesuatu yang lebih besar, lebih besar. Jadi, Quran Surat At-Sin ayat lima itu menyebutkan ahtan dan takwil. Lebih baik penciptaannya. Yang namanya lebih baik kan berarti ada yang lebih baik daripada itu. Nah, jadi ayat itulah yang menegaskan bahwa kita itu manusia terutama makhluk yang paling baik. Di antara makhluk yang lain. Di antara makhluk-makhluk baik binasa, hewan, tubuh-tubuhan, dan lain-lain. Termasuk hetan, iblis, jim, malaikat. Itu juga berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Kalau makhluk-makhluk yang lain, kita sebut saja mungkin malaikat. Malaikat itu Allah berikan kepadanya akal, tapi tidak diberikan kepadanya rasu. Jadi, wajah kalau malaikat itu menjadi makhluk yang mustahil dan tidak pernah bermaksa kepada Allah. Karena ada yang masuk. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, itu di dalam ayat itu menjelaskan. Malaikat itu kata, Allah, kenapa kau ingin menciptakan manusia sedangkan kami? Kata malaikat. Kata malaikat. Wajah, malaikat selalu memuji Allah, selalu menciptakan Allah. Karena memang tidak diberikan. Memang wajah kalau malaikat selalu beribadah kepada Allah. Coba kita lihat di datang. Di datang yang Allah berikan kepadanya, langsung tidak diberikan kepadanya. Maka turunan ayat ini nanti ada penjelasan kita. Maka di ayat ini secara umum menggambarkan bahwa seluruh penciptaan, seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini tidak ada sia-sia. Ada maksudnya ada tujuannya. Dan ada sikmah dari apa yang sudah Allah ciptakan di atas muka bumi. Dan yang lebih khusus sedang iya kita manusia. Maka ditambah lagi, dipersesit lagi, dan diperjelas lagi ala Allah di Qur'an. Ayat 5. Ayat 4, 4 atau 5? 5, 4. Ayat 4. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ayat 4. Ayat 4. Nah. Kemudian di ayat Al-Isra' ayat 70. Di dalam Al-Qur'an itu. Al-Isra' itu ada dua bahasa ayat itu. Ada yang disebut dengan Al-Isra' ada yang disebut sebagai Bani Isra'im. Nama ayat. Nama suratnya Bapak. Ini surat setelah Al-Kahfi. Ke 17. Ya. Ya surat Afi Bapak. Ya surat Afi Al-Isra' Ayat 7. Di Qur'an surat Al-Isra' Kalau ibu-ibu tidak menemukan Al-Isra' Ada yang disebutkan dengan Al-Isra'im. 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 Ayat yang keempat. Al-Isra'im. 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 Ada yang itu ibu? Ada. Ya. Ada yang mau baca boleh. Al-Isra'im. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut Dan kami beri mereka resmi dari yang baik baik Dan kami ujikan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna Jadi ini setidaknya dua ayat Dan ayat-ayat yang lain banyak yang menjelaskan terkait dengan keutamaan Dan sebaik-baik ciptaan Allah itu adalah manusia Tidaknya ini adalah dua ayat yang mempengenangkan perhatian kepada kita bahwa Kita itu manusia adalah makhluk yang baik diantara makhluk-makhluk yang lain Kalau di Al-Isra' ayat 70 Allah sebutkan mana? Walakad karramna bani adab Kita ini kan bagi adab kan ibu-ibu? Kita ini bagi adab Maka manusia itu ada beberapa penyebutan Ada yang disebut sebagai Anas Ada yang disebut sebagai Al-Insan Ada yang disebut sebagai Al-Basa Tiga Anas, Al-Insan, Al-Basa Yang keempat itu bani adab Jadi di dalam Al-Quran itu Manusia itu penyebutannya Artinya anak dalam Bahasa Indonesia Tetapi Bahasanya berbeda-beda disebutkan Al-Insan Pertama, Anas Anas itu kalau di dalam Di dalam bahasa Indonesia subjek Anas, mungkin ibu-ibu pernah dengar hadis yang menyatakan Atau namanya bahasanya manusia itu tempatnya salah dan lupa Anas Subjeknya itu adalah Anas Manusia juga Ada lagi di nama surat lah kan Nama suratnya itu Al-Insan Itu juga manusia Al-Basa itu juga manusia Dan di ayat ini Di Quran surat Al-Insan Ayat 70 Allah sebutkan bani adab Kenapa kita disebutkan bani adab Karena pada sejatinya manusia itu awalnya Memang dari bani adab Al-Insan dan hawa Kemudian Menjembah Di segala penjuru dunia Menjembah Bahkan Ibu-ibu kalau menjemahkan Khotib itu selalu bilang Selalu nyebutkan Selalu bacakan di awal rupiahnya Itu Adlisa ayat 1 Di Quran surat Al-Insan Itu mesti Akan disampaikan itu Di awal rupiah Ya yu hendah Sudah kurang takumun Dari kalakau Kumin napti wahidah Itu kan Dari napti wahidah Napti wahidah itu Dari satu penjuruhan yang sama Yaitu adab Wakalakamimha jauhjaha Baru mulai itu manusia Menikah Bersembah Wakalakamimha jauhjaha Kemudian Segala laki-laki Bersembah Wola Einar Itu ayat Dia menerangkan bahwa Saat manusia itu Sejujurnya Satu Satu Beritatif Cita ayat hari ini Maka dipisahkan Di ayat ayat 1 Disebutkan Supaya kita Terus Messah rent Menjamimha juhd dan memperkuat selatu rahmi. Baik, jadi ini penegasan di awal bahwa manusia itu adalah makhluk terbaik diantara makhluk-makhluk yang lain. Kita diberikan oleh Allah akal dan kita diberikan alam baik juga nasi. Maksudnya, di dalam Al-Quran yang kita pahami, yang ada di dalam makhluk-makhluk, ada nasi yang baik dan juga nasi yang yang buruk. Monas itu gak akan ada ibu-ibu, kalau gak ada nasi. Nasi untuk membuat benar-benar berlomba-lomba adalah kebaikan. Handphone itu mungkin yang hari canggih banget, itu gak akan ada. Coba kita bayangkan lima, enam atau sepuluh tahun yang lalu handphone kita kan gak secanggih ini. Kalau kita mau nelfon, video call itu waktu itu saja bisa angkut. Gelu makan mungkin apa namanya harus datang ke wartai dulu kalau mau nelfon. Ini pembaikan dari nafsu. Dan nafsu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Itu ada nafsu yang baik dan nafsu yang yang buruk. Maka Nabi Muhammad itu setelah pulang dari Perang Badar terhadap Perang Rasulullah itu kan banyak yang kecil, yang putar. Dan yang paling dahsyat sekali itu namanya Perang Badar. Setelah pulang dari Perang Badar dan meraih kemenangan kemudian Rasulullah ingatkan kepada sahabatnya bahwa kita sudah kembali dari Perang yang dahsyat. Berarti kita akan terus menghadapi Perang yang lebih dahsyat daripada kemenangan. Apa? Itu Perang Melawan Awana melawan nafsu. Itu kata rasu awan. Nafsu itu maka ada nafsu yang baik dan nafsu yang yang buruk. Jadi yang hari ini kita rasa kebaikannya terjadi. Baik. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan sama-sama temanya terkait dengan manusia yang berkualitas. menurut Al-Quran itu seperti apa? Begitu ya. Tadi di awal saya menjelaskan manusia secara umum kemudian lebih spesifik manusia yang terbaik kan masih umum di belgul. Terbaik itu bukan terbaik apanya apanya apakah imannya apakah terbaik dia cuma nasi ini doang atau terbaik dia cuma bisa ibadah saja. Nah sekarang lebih spesifik manusia yang berkualitas yang tadi disebutkan oleh Allah di Al-Quran ayat 4 terbaik penciptaannya kemudian di Al-Isra ayat 70 manusia itu adalah ciptaan yang diberikan di antara malam-malam yang lain dari masing-umum yang secara spesifik lebih sotus seperti asa. Tidak hanya ada empat manusia yang berkualitas menurut Al-Quran. yang pertama kualitas iman manusia yang berkualitas secara imannya. Ibu-ibu bisa jumpai di Quran ayat 11 Quran ayat 11 itu dalilnya dalilnya merasakan manusia berkualitas secara iman ada di Quran ayat 11 ayat 11 semacam hab蜘i selamat menikmati ada lagi ribu yang mungkin bisa membacakan maknanya tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa beriman kepada Allah bisa ya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah maka mengetahui segala sesuatu baik, jadi sekarang lebih spesifik, lebih khusus manusia yang terbaik yang katanya penciptaan yang paling baik yang dilebihkan di antara makhluk manusia lain itu seperti apa? yang pertama adalah kualitas imannya yang perlu di jari sejarah ini barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberikan petunjuk hatinya iman itu kan bersemayannya kan di hati ibu ya iman itu bersemayannya di hati iman itu ibu-ibu mempercayai sesuatu yang tidak nyata orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mempercayai meyakini sesuatu yang ha'id sesuatu yang tidak nyata sesuatu yang tidak bisa dilihat karena Tuhan itu ha'id ya kan? malaysa akan ha'id semua informasi sesuatu dengan akhirat itu ha'id tapi kita harus mempercayai dari mana sumber yang bisa kita dapatkan dari mana referensi dan bacaan yang bisa kita temui yang asli maka Allah mempercayai al-Qur'an dari al-Qur'an itulah kita gali sumbernya informasinya bagaimana keadaan surga bagaimana kondisi neraka yang ditiptakan bagi mereka yang melakukan dosa di sekabungi sumbernya penjelasannya informasinya ada di dalam Al-Qur'an maka iman itu menjadi kualitas pertama iman itu menjadi kualitas pertama jika ingin digelari sebagai manusia yang berkualitas maka di ayat ini disebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberi betulnya kepada hatinya orang yang menutupi kebaiknya itu namanya kafir kafir itu maknanya itu bukan tidak berifat kafir itu orang yang menutupi yang ditutupi itu apa? yang ditutupi itu adalah kaya iman yang ditutupi itu adalah kebenaran yang ditutupi itu adalah sesuatu yang hak itu namanya kafir kafir tapi itu tertutup tapi kalau yang ini kan ada gitu ya tutroh saya lihat itu tutroh ya tutroh tutroh itu pembatas beda lagi pembatas iya kan akhirnya juga di ayat yang ditutupi di Al-Qur'an tadi berakhir yang disebut wa'is ta'adzana wa'ukum la'im kakasum la'adzidandakum wa'ala'im kakasum kan itu kafir juga kafir itu orang yang mengingkari nikmat itu kan kafir itu disuas ada banyak berislam berislam tapi dia tidak mensyukuri nikmat Allah itu bagian dari dia mengkukuri kafir itu mengkukuri mengingkari kafir itu kan subjeknya subjeknya kemudian kata-kata kukur kafaroh kafaroh yang suruh kafir itu kan subjeknya orangnya kata perjajakan adalah kafaroh kafaroh itu kan menutupi mengingkari maka di ayat ini Allah sebutkan orangnya yang beriman kepada Allah maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya kepada hatinya untuk mempercayai segala apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai bukti bahwa Allah itu ada sebagai bukti bahwa Allah Allah yang disiptakan ya langit matahari dan lain sebagainya jadi itulah kualitas yang pertama yaitu beriman yang paling pertama beriman itu seperti apa di ayat 5 ayat 3 kita mencari sesuatu yang koif kata-katanya agama itu kalau dengan tibatnya dengan sembahnya harus ada sesuatu yang nyata dianggapan dia harus ada seperti yang nyata yang real yang konflik seperti ini ada ini ini ada ini jadi itu gitu maka yang paling utama itu adalah kualitas iman iman yang paling utama nah ada dulu kalau gak salah ya iman iman itu gak bisa diwakili lagi jatuh raihan kalau gak salah ya kita jatuh apa lagi pokoknya istinya istilahnya iman itu gak bisa diwakili kalau kita beriman gak mesti anak kita beriman iman itu bukan karena biologi iman itu karena petunjuk dan hidayah dari Allah tetapi kita sebagai manusia itu pengawal mendidih menunjukkan melalui pendidikan karena kan kita sudah dipisahkan sudah diberikan gambaran nabi-nabi berjahil dan nabi-nabi nabi kan nabi itu benar Allah tapi anaknya tidak beriman sepertinya nabi-nabi nabi-nabi beriman bapaknya yang tidak beriman azar azar itu pembuang patuh dia yang membuat patuh untuk disembah tapi nabi berani berlawan dia yang mengajak orang supaya dia supaya orang-orang beriman dan mengetah apa yang dilakukan oleh bapak itu itu nama ayat nama ayat ibrahim itu azar kalau nabi-nabi bapaknya yang beriman bapaknya yang nabi anaknya yang tidak beriman buktinya ketika diajak dan disampaikan itu tapi nabi kasih tau nabi-nabi anakku sudah dipintahkan sudah diwahi oleh Allah untuk membuat kata kemudian nanti dipintahkan semua makhluk untuk masuk ke dalam kata kemahsuk dinantang dan manusia-manusia jadi aja kalau nyatuh tapi anaknya mengingat tidak mau ikut dan malah contoh menikah itu nanti kalau ada air bahannya pergi aja tetap yang paling tinggi kan tapi Allah memberikan balasan bahwa tidak ada manusia dan makhluk yang hari itu bisa diselamatkan itu kan kisah yang ada di lu banyak saya kira kisah-kisah di dalam Al-Quran nabi-nabi terdahulu yang menggambalkan bagaimana beriman maka iman itu bisa dilahirin tetapi bisa diarahkan melalui pendidikan anaknya berkebalasan ke tempat-tempat yang disana diajarkan melakukan nilai-nilai keislapan yang ada begitu jadi oh pertama tangan anak kiai dia enggak tinggahan begitu jadi yang pertama itu adalah iman 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 itu yang paling utama yang pertama adalah kualitas iman jadi manusia yang kualitas yang terbaik pertama imannya kalau kita bicara iman itu panjang begitu beriman itu beriman itu kan bentuk kualitasnya kan beribadah beriman itu kan syakinan tapi syakinan itu perlu dengan apa kalau kita kalau kita menginginkan sesuatu itu kan biasa untuk merealisasikan dan mempraktekkan supaya niat itu terjadi maka dengan usaha supaya niat supaya iman kita itu terbukti di hadapan Tuhan ya melalui dimana supaya iman kita itu terbukti dengan apa namanya kepada Allah kita meyakin betul tidak minta kepada manusia tidak minta kepada siapa berbicari kepada Allah jadi bergantung minta Allah maka di dalam sholat itu kan setidaknya 17 kali kita sholat itu ya itu kan bagian yang iman ini iya tanah budu hanya kepadamu kami menjebah dan hanya kepadamu kami memisah seseorang nah budu bukan bergantung iman kemudian di akhir ayatnya jangan jangan sampai Allah ini syaratan syaratan yang Allah tunjukkan yang luruh jangan sampai mereka di bukaya itu kan bagian dari peninsai pertolongan sekarang lagi rasek masalah dukun dan Allah Allah tahun hilang tahun 2022 masih ada seperti itu beberapa tahun hilang jauh lebih banyak jauh lebih banyak nilai-nilai apa kegiatan-kegiatan yang sifatnya pahayu mohon maaf saya tidak tahu apa lambdasannya mungkin kita dulu seling mendengar tidak boleh putih buku pas tidur atau malam ya khawatirnya karena jelas jadi yang seperti itu saya ingin bagian dari apa namanya keyakinan-keyakin yang perlu kita lunturkan keyakinan yang kita tumbuhkan itu keimanan kepada Allah yang sesuai dengan ya dipikir itu ya rasional begitu ya dipikir rasional logikanya bisa jembat kalau ingin menjadi orang kaya bukan menggadar api kekerjaan kalau pengen pendapatkan sesuatu ya kelajar pengen tahu itu yang paling pertama adalah iman kemudian yang yang kedua yang kedua itu adalah kualitas akal kualitas seleksual atau bahasanya akal ataupun seleksual manusia yang berakal manusia yang berkualitas kualitas jadi kita jangan alersi juga dengan kata-kata bodoh dan bodoh dan karena ada kata-kata bodoh ada kata-kata sufaha tapi di ayat lain Allah menjawabkan juga apakah sama orang yang tahu tapi tidak tahu jadi ada beberapa kata-kata yang harus tegas dan lembut ini bisa kita jumpai di sur'an ayat 11 mungkin ibu-ibu sudah tahu itu ayahnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berkibadat al-mujadala ayat 11 apa ibu-ibu orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam masjid-masjid maka lapangan lah mishaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan berkibadamu maka berjirilah mishaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang beri ilmu beberapa derajat dan Allah mahal mengetahui terhadap apa yang kami bekerja kalau diawali ayatnya itu diperintahkan kita untuk datang ke majelis maksudnya seperti itu supaya kita datang ke majelis datang ke sekolah formal ataupun sekolah non formal atau informal yang jelas datang ke tempat dimana kita bisa mendapatkan ilmu Allah akan mengangkat yang diperintah Allah akan mengangkat dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah darajat darajat itu derajat derajat itu sikatan kedudukan jabatan kalau kita bisa paham sikatan jabatan kemuliaan kedudukan maka selalu orang yang beribu itu baikannya terdepan nah banyak ayat-ayat yang melintahkan kita untuk melayang pemusuh ilmu sebanyak ini penutup ilmu dari buaya sampai ke liang yang lahat liang subuh penutup ilmu itu tidak ada datatan waktunya kalau bisa mengapa ada orang yang tahu yang tidak tahu Allah itu memberikan ukuran otak sama depan kita tapi bagaimana kita mempunyikan ya jadi perintah-perintah perintah-perintah untuk belajar itu baik penutup ilmu malah beribu malah lebih hukum itu disebutkan penutup ilmu itu wajib bagi laki-laki dan laki-laki alat tiga kalau disebutkan malah doa ini malah kulim muslim ini kalau hanya disebutkan muslim di dalam hadis itu khawatirnya hiphopnya itu bekasatnya tidak sampai oh pasti tetap 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 jadi dia berubah saja itu 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 tersebutkan pelabuh ilmi pari roket alat kulim muslim muslim pari pahit itu kan farduh 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 juga kalau farduh farduh itu kan wajib maka farduh itu ada dua ada farduh sifah yang sama farduh farduh air bisa jadi menutup ilmu itu farduh air tersebut jadi farduh jadi sifah ya buat kita dua-dua kita terbeban kalau farduh air itu yang wajib berbisa maka di dalam habis itu tidak tidak disebutkan farduh tidak disebutkan farduh air lebih umum artinya kalau farduh di sini farduh air farduh umum juga air farduh air supaya dia jadi orang tahu dan menerci dan paligasi saya tidak tahu jauh pada supaya di dalam masyarakat di dalam kelopok di dalam warga dan komunitas itu tidak ada orang yang tidak tahu orang yang tidak mengerti orang yang ya maaf bodoh khawatirnya nanti kan macam-macam khawatirnya nanti tidak paspai kepada dia dulu jadi percumpahannya paligasi itu dua orang air berkipa yasus jadi kita ada dua kewajiban dulu ya padu air padu tifah lalu sholat ima waktu itu kan padu air semua yang ada di kelas itu padu air padu air itu padu yang wajib buat kita sholat shawuk kemudian dahkat dahkat itu kalau kita kan pu kalau kita belum pu maka kita dapat kak haji kalau kita juga pu kalau kita belum pu maka ya belum menjadi pu wajibat yang kedua padu tifah itu jika ada orang yang sudah melakukan maka sudah lepas taruh jauh apa itu kawal jendak jendak mengurusi jendak itu termasuk hukumnya adalah padu tifah tifah nah penuntut ilmu itu dua dua nebuk padu haji padu tifah juga iya dan menuntut ilmu itu kita bukan saja yang masuk ke kelas berangkat jam pulang jam jam 12 juga menuntut ilmu itu tanpa ruang dan waktu tanpa batang tanpa dimanapun apalagi sekarang akses handphone itu kan 24 jam di tangan kita tinggal bagaimana oh saya ini mau nonton video siapa video secara siapa harus pandai-pandai juga mungkin menforsir dan memilih serta menghilang kira-kira ini tepat benar atau tidak itu tugas selikutnya jadi menuntut ilmu itu sekarang jauh lebih mudah jauh lebih apa lebih cepat didapatkan sambil disini bahkan ada beberapa sekolah yang memang kalau 2 tahun lepas itu kita masih pandemi yang memang ada yang sekolah-sekolah itu tidak mengharuskan hadis terapis di sekolah yang penting ketika dia uji bisa dia dapat dijaga tidak tapi kan tidak muncul problem yang lain juga misalnya ada sekolah seperti itu tapi kalau pasir lewati bingung jadi Allah memperintahkan kita untuk ilmu itu banyak banyak saya maaf ini hadis yang jelas artinya seperti ini tintanya orang yang berilmu lebih mulia dibandingkan darahnya suhada darahnya suhada orang yang beril keodoh dan perang meninggal mendelang Allah dia cahitkan bumbu ya beril tintanya orang yang berilmu kenapa kadang-kadang orang yang saiz untuk dirinya sendiri tapi kalau dia menulis yang menulis yang beri Terima kasih. 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 In heel. Ayatnya. Terima kasih. Terima kasih. Ada kata. Di sana ada kata. Untuk salibsenal perkenal. Maksudnya salibsenal perkenal... Itu tidak seperti. Bukan hanya tahu maksudnya, tapi tahu keadaannya, tahu kondisinya, tahu wataknya, berlakunya, tahu keadaan diri pribadinya atau keluarganya. Jadi penutup ilmu itu maknanya luar, dan kita diperintahkan oleh agama oleh Allah SWT. Dimanapun, apapun, dan seperti apapun. Baik. Baik. Jadi, kalau ditanya ilmu seperti apa, sebenarnya ibu-ibu, ilmu itu terkotak-kotak. Ya, pasca setelah dinasti Abadiyah sebenarnya. Kan, pertama, masanya Rasulullah, ibu ya, Rasulullah. Setelah Rasulullah, kan masa kelapa Osidid. Abu Bakar, Umar, kemudian juga Usman dan Ali. Setelah kelapa Osidid, masanya Umayyah. Kemudian, selanjut Abadiyah. Nah, masa ketika Tabiqin inilah, pasca setelah Tabiqin inilah, sampai kita sekarang, itu ilmu itu sebenarnya, sudah mengutur kota-kota itu pasca Tabiqin ini. Masa jauh-jauh, kita sekarang, di SMA itu kan terbagi dari dua. Ada IPA dan IPF. Kalau IPA itu berarti pelajar eksat, paling saya itu berarti pelajar sosial. Nah, di dalam hal Tuhan, tidak spesifik menjelaskan tentang apakah itu ilmu agama ataupun ilmu umum. Tetapi Imam Gozali, jadi, Imam Gozali itu membagi dua. Yang tadi saya sebutkan dengan Pagdok Ain dengan Pagdok Capa. Ilmu Ain dengan Ilmu Cipaya. Nah, ilmu Ain itu adalah ilmu yang wajib buat dirinya. Apa ilmu Ain yang wajib buat dirinya? Yang dia lakukan sehari-hari terhadap buku Islam. Itu ilmu Ain namanya. Sholat kita. Kan ada bacaannya, ada tajibnya, kemudian ada maknanya, baca Qur'annya juga. Jadi, baca Qur'an. Bukan berarti ilmu agama itu yang pertama, tidak. Ilmu agama itu menjadi sesuatu yang memang sudah wajib dari awalnya. Kan kita identitas sebagai muslim. Nah, ilmu-ilmu yang lain itu kalau Imam Gozali menjelaskan, ini Imam Gozali menjelaskan atau membagi ilmu ini. Jadi, ada ilmu yang lain dengan ilmu cipaya. Ilmu cipaya itu ilmu-ilmu yang kalau ada orang lain yang sudah belajar itu, maksudnya sudah lepas kamu jawab. Jadi, kalau ditanya ilmu itu, maksudnya semua ilmu cipaya. Jadi, awalnya itu semua ilmu cipaya. Awalnya itu kan semuanya cipaya dari Al-Quran. Membelajar ilmu cipaya itu kan bagian dari ilmu. Iya, betul. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan. Betul. Oh, gitu. Ya. Yang jelas, ilmu-ilmu yang datang dari Allah melalui wahyu yang diwahyukan ke dalam Al-Quran itu bersih dan bersih. Serta di dalamnya mengadun kebedaan. Gitu. Nah, ilmu-ilmu yang hari ini kita temui. Bukan ilmu-ilmu. Ada ilmu itam atau ilmu putih. Ilmu yang memang dikembangkan oleh manusia. Karena, karena naptunya. Berarti tadi sudah berjurus kepada naptu buruknya itu. Ada sihir di dalam anak itu tidak ada, bukan? Sudah ada. Pada lalu, tapi sudah ada sihir. Nah, itu kan sudah. Iya. Tetapi, kalau kaitannya dengan sihir dan mengizat, maka berbeda ibu-ibu ya. Maka di dalam pelajaran takhid itu ada pembedaan. Pertama dengan mengizat dan sihir. Kalau mengizat itu tidak bisa dipelajari. Karena langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi tersebut. Tapi kalau sihir, bisa dipelajari. Nah, tentu. Yang jelas, ilmu yang diturunkan oleh Allah yang diwahyukan ke dalam Al-Quran. Muatannya adalah kebenaran dan kebaikan. Serta kemaslahan. Manusialah yang menyelewetkan karena naptu buruknya itu. Maka di dalam Al-Quran itu, ibu-ibu, ada sekitar 185 ayat yang menjelaskan supaya manusia itu melihat kejadian alam semesta ini. Supaya dia berhubung. Maka tidak heran kalau kita temukan dalam Al-Quran itu. Apalah tak silun, apalah tuk silun, apalah tak labun. Kan, saya tidak langsung kalau Al-Quran bertanya kepada kita. Eh, tahu tak? Eh, ngerti gak? Eh, ngelihat gak? Eh, mikir gak? Apalah tak silun, apalah tak tak sabun, apalah tuk silun. Apalah tuk silun, apalah tak labun. Apalah tak labun. Itu kan apa artinya? Tidak, banyak. Eh, ngelihat gak? Eh, ngerti gak? Artinya kita diperintahkan untuk menurut ibu. Nah, saya kira menurut saya mungkin tradisi yang ada di tempat kita. Anak-anak sekolah, sekolah pagi-pagi sekolah formal. Kita lebih tinggi, ya. Nanti pulang sekolah, pulang sekolah jam 12 atau jam 1. Sekolah itu tidak, iya. Ini wajar lagi. Bagian yang usaha untuk mengkombinasikan supaya dua-duanya dapat. Karena memang ya, sadar apa namanya, kemasuan orang untuk menerima ilmu itu kan berbeda-beda. Untuk menangsung itu kan berbeda-beda. Tidak sama. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang lama, bisa ingatnya, kemudian ada yang secepat hilang-hilang. Jadi, ilmu itu ilmu itu ilmu umum, ya. Ilmu yang ada di alam ini, kita ambil semua. ya. Jika ada ilmu-ilmu itu di, ya. Ilmu negatif, ilmu yang justru membuat perusahaan, itu yang tidak dikenalkan. Ya, baik. yang ketiga. Saya lanjut begitu, ya. Yang ketiga, itu adalah kualitas amal soleh. Manusia yang berkualitas itu adalah yang amal soleh. Yang beramal soleh. Bisa kita jumpai, ini kalau ini nggak usah. Pasti hafal sebuahnya. Di Quran surat ati, ayat 5 dan 6. Kumbaradadadahu asfala ta'firin. Iwallahina amalu wa amilus palihati falahum ajirun wafal. Kumbaradadadahu asfala ta'firin. Kumbaradadadahu asfala ta'firin. Kumbaradadadahu asfala ta'firin. Ini penyataan dari ayat yang sebelumnya yang tepat, ya. Manusia yang terbaik. Tapi kalau dia tidak melakukan kebaikan, ya ini jawabat Allah. Kumbaradadadahu asfala ta'firin. Kumbaradadahu asfala ta'firin. Kumbaradadahu asfala ta'firin. Kumbaradahu asfala ta'firin. Kumbaradahu asfala ta'firin. Kumbaradahu asfala ta'firin. Kumbaradahu asfala ta'firin. Maka bagi mereka amalan yang tidak terkutus. Wah, amal sholah ini banyak. Sedekah itu juga amal sholah. Memang. Senyum itu kok. Senyum kepada orang lain kan amal sholah. Membuat orang lain nyaman dan tenang berada di samping kita. Kalau ada keberadaan kita, itu dia senang, nyaman. Tidak isi, tidak cepat. Atau tidak sejauh. Itu bagian yang amal sholah. Maka di dalam pelajaran agama kita. Itu ibu ibu. Allah sebutkan di dalam Quran surat Az-Bagiyah. 8. Kami tidak mencintakan manusia. Tidak mencintakan manusia. Kami tidak mencintakan manusia. Mencintakan manusia Beribadah. Beribadah. Itu bukan sepertinya yang tolak saja tidak, Ketua Tuhan saja tidak, yang datang saja tidak, yang hajim saja tidak. Tetapi selama segala aktivitas kehidupan kita, jika kita biarkan untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk dipuji, dipuji, tidak untuk dilan, tidak untuk dilihat sama orang lain, itu baik-baik dari kita. Menjadi pendengar bediba, menjadi pendengar yang baik itu iman. Menjaga diri supaya kita tidak terkena penyakit, mungkin karena orang-orang tidak pakai, itu juga baik-baik dari kita. Supaya orang lain itu mungkin menjauhkan batu di pinggir jalan, kalau misalnya nanti ada orang melibas jatuh, atau batu kecah. Jadi makna ibadah itu luar. Maka wajar Allah sebutkan di Qur'an Tzadzariah 50 ayat itu liat kudus. Bukan liat kudus. Kalau liat kudus, berarti kerjaan kita di dunia ini sholat. Maka Allah sudah menyebutkan liat kudus, supaya kita beribadah kepada Allah itu luar. Segala aktivitas kita, segala rutinitas kita, dibirai ibadah oleh Allah. Maka kualitas ketiga itu, orang yang berkualitas itu menurut Al-Quran adalah yang berkualitas amal sholat. Jadi dia berkualitas sholat. Beramal sholat itu buat dirinya. Buat pengal kita untuk ketika mati. Mungkin bapak ibu 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 juga sudah tahu. Hadis yang ada 3 amalan yang tak terkutus ketika manusia mati. Jadi, Soedako jariah. kalau dia bisa jubah kemudian duitnya dipakai untuk beli penel penel itu dibangun jadi alat supaya orang di sana suju itu mengalus itu sedap saja ilmu yang bermanfaat kalau dia bisa sesuatu penulis kemudian disebabkan kepada orang lain dibaca, dibanfaatkan dinikmati, dirasakan dia mendapatkan maatnya dia kesadarkan karena baca buku itu dia kesadarkan karena baca status itu itu baca dari amal korek di dalam kandis itu disebabkan bahwa siapa yang menunjukkan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukan bahkan tidak berkurang ya bukan bahwa kalau dia melakukan sudah berkurang pahala, itu tidak jadi kuali amal korek itu ibadah itu apa dulu ibadah yang kita lakukan itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini sebabnya itu sudah diatakan kepada ibadah jika kita lihatkan kepada Allah dan jika kita lihatkan bukan itu supaya dilihat melihat tidak berkurang pahala, tidak berkurang pahala di Al-Quran itu berkaklif tidak berkurang pahala, tidak berkurang pahala, tidak berkurang pahala tidak berkurang pahala, tidak berkurang pahala itu tidak berkurang pahala amal sholat, itu dari pelakian maksibadah, pada sholat, haji dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dari ketiga. Sekarang yang keempat dan terakhir, bersualitas sosial. Sosial. Sosial, bermasyarakat. Ibu-ibu mungkin sering mendengar istilah ini. Hablul binallah dengan Hablul binallah. Hablul binallah ini kualitas sosial. Wata'awanu alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu alal istri al-uswad. Kualitas sosial ini, ibu-ibu bisa jumpai di dalam, di Qur'an al-Ma'idah ayat 2. Al-Ma'idah ayat 2. Wata'awanu alal sirri wa taqwa. Wala ta'awanu alal istri wa taqwa. dua. Wata'awanu al-Ma'idah ayat 2. Jadi, dilankan. Al-Ma'idah ayat 2. Lima. Ayat 2. Saling tolong menolong kalianlah di dalam kebaikan dan ketak ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong di dalam dosa dan perusahaan. Saling tolong menolong banyak sedunggu. Ada orang sakit, pulungan. Ada orang sakit, sedunggu. Itu kan makinnya di amal tohtiyah juga. Ayat 2. Ayat 2. Ada potongan ayatnya. ayat 5. Ayat 5. ayat 2. Ayat 5. Wala ta'awanu ala l-s�리 wa taqwa. Walala ta'awanu ala l-suri wa taqwa. Ayat 2. tidak ada tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri bahaya kalau bisa hidup sendiri kalau manusia bisa hidup sendiri lepas, tapi kalau sudah mati kegeletak kegeletak ada yang mau ngurusin jadi sosial itu ternyata ya sosial, sosial sudah nyata itu kan bakti sosial kalau kemarin ketika pandemi itu kan tunggu banget kepada kita untuk membantu orang apa namanya, bumpusin gula, pembakok jadi disaksikan kepada orang yang tidak mendapatkan jadi sosial ini yang menjadikan manusia itu bisa menambah apa itu karena bersosial yang menyebabkan kita bertambah apa itu karena sosial kita perhatian kita perhatian kemudian kita peduli sama orang itu bagian dari sosial dan banyak juga hati-hati yang mendapatkan supaya kita itu saling saling menolong, saling bersosial senyum kepada orang lain nah yang di daya 2 ini maknanya seperti yang uhum saling tolong menolong dengan kebaikan dan takwan dan jangan saling saling tolong menolong dalam dosa dan penusuhan tambah dikompoli lalu menjadi mediator lalu menjadi mediator seluruh lain dan sejarah sosial kita memasuk dotan 2000 sosial kita memasuk dotan iya kan kita itu kan ada ayat yang mengatakan yang diahkan kalau kita yang hadisnya mengatakan kalau kita melakukan keburukan maka simpanilah dengan melakukan kebaikan supaya itu bisa menutupi apa yang tidak kita lakukan terima kasih terima kasih goi 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 itu setidaknya yang ada di input iman iman kekurang kepada Allah itu wa'id. Iman kepada malaikat itu wa'id. Kepada setelah itu Rasulullah. Kita betul ke Rasulullah kan? Iman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab ke dahulu kan kita gak baca. Kalau Allah, Zabim, Ijir kan gak baca. Yang kita bacakan Al-Quran. Kemudian Iman kepada hari akhir. Iman kepada Taubah dan Pakdir. Setidaknya dilumput Iman kemudian ditambah lagi segala kabar dan informasi terkait dengan surga, keraka. Itu kan go'id. Itu bagi-bagi yang go'id. Jadi yang go'id itu yang tidak nyata, yang tidak bisa dirasakan tidak bisa dilihat. si go'id. Iya. Iya. Nah, itu esensi pertama membuat Iman itu. Mempercaya go'id. Terutama membuat Iman kepada Allah dan membuat Iman yang lain. Apa bu? angin itu tidak baik. Iya. Angin itu baik ya, Ibu? Tidak ada kain. Angin, tapi bisa dirasakan, Ibu ya. Tapi Ibu tahu, Kak, angin itu artanya apa? Oh, saya tahu, Ibu. Angin itu warna berat. Angin itu warna berat. Maksudnya tidak terhati. Kenapa Allah tidak adil di dalam memberikan, membagi rendahnya semacam-macam. Jadi, ada ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah sedikit pun zholit kepada manusia. Tidak ada sesuatu, tidak ada sedikit pun Allah itu mengzholiti manusia. Dan penuh manusia yang mengatakan bahwa di sini tidak ada. Yang menyebabkan, itu karena kita terasa kezolimah atau tidak, karena kita terdiri. Maksudnya, maka saya berdoa, maka saya berdoa, maka saya berdoa, maka saya berdoa. Kita berdoa, cukup sampai di sini. Kualitas kima, intelektual, amal soleh, dan sosial. Semoga apa yang kita dengarkan sama-sama bermanfaat buat diri kita semuanya. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dikatakan Allah sebagai amal kebaikan. Dan mari kita tutup dengan Al-Habdillahi Nafil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!